Langit penerbangan di Bandar Udara Lede Kalumbang, Kabupaten SBD semakin ramai dengan hadirnya maskapai Citilink yang menyinggahi airport itu. Pesawat Citilink jenis propeller yang memuat 50 lebih penumpang mendarat perdana pada pukul 11.30 Wita di Pelabuhan Udara kebanggaan warga Loda WD Maringi pada WD Malala ini, Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. Kedatangan kru Citilink disambut Wakil Bupati SBD Martin Christian Taka SIP, Sekda Franciscus M. Adilalo S. Sos, Gadis Perhubungan DRS Daud L. Taka, dan Kabandara Agus Priyat Mono STMT. Menjawab pertanyaan media ini usai seremonial penyambutan, Wakil Bupati Christian Taka mengatakan, kehadiran maskapai Citilink yang ditandai dengan penerbangan perdana hari itu menunjukkan adanya perhatian dari pihak luar dan pemerintah di tingkat busan. Bertolak dari dasar ini semata-mata menuju pada pelayanan publik di Sumba yang makin menunjukkan perkembangan signifikan. Terutama di bidang pariwisata yang akhir-akhir ini semakin menunjukkan tren positif, ujar Christian Taka. Tentunya, lanjut Wakil Bupati, semua pihak terkait harus bersinergi. Dengan pelayanan maskapai yang membuka rute PP Denpasar Tambolaka ini, Pemda bersama warga SBD menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk pihak Citilink. Ia menyebut, Pemda tidak melakukan kerjasama dengan pihak maskapai manapun, baik dengan 6R, Citilink, maupun Wings Air. Keberadaan maskapai yang melayani penerbangan tersebut adalah murni kehendak manajemen perusahaan. Kalau kerjasama, beberapa saat ini kan didominasi oleh Wings Air yang harga tiketnya melambung hingga 3 jutaan. Masa pemerintah mau bekerjasama dengan pihak swasta seperti ini yang memonopoli tiket dengan harga tinggi, tandasnya. Dengan hadirnya layanan Citilink saat ini, Wabub berharap roda perekonomian akan terkatrol dan kunjungan wisatawan pun turut naik. Secara terpisah, Kepala Bandar Udara Lede Kalumbang, Agus Priyadmono mengaku sangat bersyukur karena ada tambahan airline yang meramaikan penerbangan di bandara itu. Menyikapi hal tersebut, pihaknya telah menyiapkan semua fasilitas untuk mendukung penerbangan Citilink. Mulai dari ruangan untuk manajemen Citilink, monitor check-in, termasuk memadukan sistem maskapai itu dengan sistem kita. Semuanya sudah berjalan dengan normal, ungkap Agus. Kondisi tersebut telah dibuktikan hari itu di mana semuanya berjalan normal, termasuk pada counter check-in. Display penerbangan Citilink sudah bisa diumumkan kepada pengguna transportasi udara di bandara. Pihaknya juga sudah membuat surat persetujuan dengan ketiga maskapai, baik Namher, Citilink, dan Wingsire agar semuanya bisa terlayani. Demikian halnya dengan kesiapan di sisi udara seperti fasilitas runway, taxiway, upload untuk parkir pesawat. Kondisi ini diimbangi pula dengan kesiapan di sisi darat seperti terminal kedatangan, counter check-in, dan terminal keberangkatan. Tidak ada persiapan khusus karena memang semua fasilitas ini sudah siap, imbuhnya. Terkait Citilink, terima kasih. Jadi, pertama terkait dengan pelayanan penerbangan maskapai Citilink, perdana hari ini, Sumbah, khususnya bandara dari Kanumba hari ini, perdana. Nah, terlihat dari pelayanan penerbangan oleh maskapai Citilink untuk kita di Bandara Medeka Lumbang, ini menunjukkan bahwa semakin ada perhatian oleh pihak luar atau pihak pemerintah dikat atas untuk ikut dan mempengaruhi keberadaan maskapai yang ada untuk pelayanan buah. Sumbah, melalui bandara dan negara-negara. Yang pertama, yang kedua, oleh Citilink itu sendiri tentunya sebuah perusahaan. Penerbangan perdana Citilink, kita sangat bersyukur karena ada tambahan air lain lagi yang meramaikan penerbangan di Lideng Kabupat. Dengan kondisi tersebut, seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupatu tadi, kita juga salah satu fungsi bandar udara adalah pintu gerbang pelayanan kan, pintu masuk dan pintu keluar. Jadi, menyikapkan hal tersebut, kita juga sudah kita preparekan semua, sudah kita siapkan semuanya. Untuk mendukung penerbangan dari Citilink, mulai dari ruangan untuk manajemen Citilink, countercheck-in. Kemarin sudah kita preparekan semua dengan bantuan teman-teman dari Elektronika Bandar Udara untuk ini sistem dia kita paduka dengan sistem kita. Ya, itu sudah berjalan dengan normal. Tadi dibuktikan dengan sudah bisa check-in dengan normal, termasuk di countercheck-in, FIDS, ini display-display penerbangan Citilink sudah kita bisa umumkan ke para pengguna transportasi udara di Tampulaka. khususnya di Bandar Udara DTK Lumbang. Berarti untuk kesiapan keterlatan? Kita kasih izin masuk ke Bandar Udara DTK Lumbang untuk kan kita buat surat persetujuan juga dan sudah kita siapkan semua biar pelayanan ini antara WINS, NAMS Air, dengan Citilink itu bisa terlayan semuanya. Dari segi fasilitas, kesiapan Bandar Udara itu sudah kita siapkan semua. Jadi, bisa terang pemudir semua. Karena waktunya juga berbeda satu jam dengan penerbangan NAMS Air maupun dengan WINS Air itu bedanya satu-satu jam. Jadi, masih bisa kita siapkan semuanya kita layani. Apa yang bisa Bapak pernyatakan dari Gadina sejadinya untuk menambah layanan di Bandara ini sebabnya melalui Bandara? Untuk saat ini, pelayanan yang kita siapkan masih sesuai dengan standar yang ada. Untuk operasional sudah terpenuhi semua. Baik dari runway, dari taxiway, apron untuk parkir, dari siswa udara kan, terus terminal kedatangan, kontor check-in, terminal keberangkatan masih normal semuanya. Tidak ada persiapan khusus. Karena memang sudah siap. Sudah siap semuanya untuk hal-hal ini. Tidak ada persiapan khusus.